Ada respon pembicaraan, dia pasti minat Pasti akan terjadi penawaran 80% akan terjadi sebuah penawaran Nah, setelah terjadi penawaran, berapa dia nawar? Nah, kalau kita, kalau saya nih buka di angka 25 ribu, ini cuci gudang bu Ini cuci gudang pak Ini hancur Oke teman-teman ya, jadi saya itu, kalau jualan lampu itu Yang paling susah itu yang wat-wat gede teman-teman Susah, saya ini susah banget ya Dari sales saya, sales itu juga mengatakan yang agak susah Terus gak bisa jualnya Pembeli juga minder, begitu teman-teman Oke, kita akan bahas trik jual lampu yang agak susah dibasarkan Yaitu lampu 40-an teman-teman ya Lampu 40-an itu terlalu gede, terlalu mahal Di pasaran, ini sudah punya pasar, sudah punya harganya itu mahal Karena apa? Wat-nya gede teman-teman Wat-nya gede 40-an, coba kalian lihat ya Nah, ini terbukti, terbukti kalau 40-an itu susah dijual Namun, ada trik dan cara untuk memasarkan lampu 40-an Bagaimana supaya mudah untuk menjualnya Wih, mantap sekali teman-teman ya Makanya buat kalian itu, jangan menikm video Jangan lewatkan videonya Yang penting kalian itu, kalau sudah menonton video Langsung aja di-subscribe teman-teman Tombolnya langsung di-klik dan loncengnya di-klik juga Biar kalian itu selalu mengikuti informasi tentang seputar lampu LED Bro, jualan lampu itu, aduh, pokoknya mantap deh Mantap ya, kalau belum membidangi lampu itu memang agak susah Tapi kalau sudah membidangi, berlahan-lahan kita pelajari, berlahan-lahan Terus simak-lahan video, misalkan-lahan YouTube channel Tentang seputar lampu LED yang akan terus membahas tentang seputar penjualan lampu LED Lampu LED lampu murah, jualnya mahal Lampu murah, jualnya selangit teman-teman Mas, manap pokoknya Matap-matap pokoknya, manap Nih teman-teman ya Lampu 40 buah adalah lampu kategori yang susah jualnya Namun, trik dan cara untuk menjual lampu 40 buah yang sudah terkesan harganya mahal Begini caranya teman-teman Kita buka rahasia lagi teman-teman ya Lampu 40 buah, kalau kalian beli sama saya itu cuma Rp12.000 teman-teman Cuma di pasaran, ini sudah punya harga Rp35.000 hingga Rp40.000 Ya harganya Ya, kita harus main otak teman-teman Otak kita harus diputar ya Sekalipun seperti kayak komputer itu enggak masalah Yang penting kita mencari sebuah titik temunya Seperti apa ya untuk menjual lampu yang 40 buah 40 buah itu triknya seperti ini teman-teman Gunakan kata bahasa pada saat kita menawarkan Kita jual lampu itu dengan kata bahasa harga banting teman-teman Seperti itu Nah, harga banting beneran apa enggak? Sebenarnya enggak Sebenarnya bukan harga banting Tapi ini benar-benar hanya sebuah teknik aja Coba Ini sudah pasaran Rp35.000 sampai Rp40.000 harga yang sharenya Sementara kita modal Sebagai in-assales atau anvasser Itu cuma modalnya Rp12.000 Nah, coba Kita jual Rp12.000 harga yang sharenya Rp40.000 Karena kita jualnya ke warung Enggak mungkin kita jual di angka Rp35.000 hingga Rp40.000 itu enggak mungkin Ini kan hanya sharenya teman-teman Nah, ini kalau harga normal jual itu Di angka Rp25.000 sampai Rp28.000 Itu kalau saya yang jual teman-teman Enggak tahu kalau di area kalian masing-masing Apakah harga yang sudah hancur atau masih bau Saya enggak tahu Tapi video saya tetap membahas real tentang penjualan saya Saya sampaikan ke kalian Nah, Rp40.000 ini gunakan cara dengan bahasa banting harga Atau bukan banting harga, mohon maaf ya Sebenarnya bukan banting harga Cuma hanya trik aja Banting harga atau cuci gudang seperti itu Nah, pada saat kita menawarkan kita buka harga Tawarkan dengan bahasa Kita ucapkan cuci gudang atau harga banting itu di angka harga Rp25.000 Nah, pertama kita buka harga Rp25.000 Wow, Rp40.000 modalnya cuma Rp25.000 Mungkin kalau toko itu mendengar kata-kata harga banting atau banting harga Atau cuci gudang Dia otomatis saya yakin kalau sudah ada respon pembicarakan Dia pasti minat Pasti akan terjadi penawaran 80% akan terjadi sebuah penawaran Nah, setelah terjadi penawaran Berapa dia menawarkan? Nah, kalau kita Nah, kalau saya nih buka di angka Rp25.000 Ini cuci gudang, Bu Ini cuci gudang, Pak Ini harga banting aja lah, Pak Ini tinggal satu slot Padahal stok kita itu banyak Bukan cuma satu slot, ya kan? Pernah terjadi dia menawarkan Rp18.000 Sementara kita modalnya cuma Rp12.000 Jadi satu slot modalnya Rp120.000 Dia penawaran pertama di angka Rp18.000 Artinya Kita modal Rp12.000 Sudah dapat penawaran Rp18.000 Artinya sudah dapat Rp60.000 Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Seakan-akan kita mempertahankan harga Padahal itu sudah aman Sudah dapat itu Sudah dapat menawaran di tahun singgungan Nah, seakan-akan kita menawarkan Mempertahankan baru itu Tidak mau di lepas Supaya biar ada kenaikan Sering, akhirnya Saya sering terjadi Di angka Rp18.000-Rp20.000 Nah, mantap kan? Itu yang saya jalankan seperti itu Kenyataannya emang iya sih ya Jadi saya membuat video ini Tidak asal Apa yang saya jalankan Yang saya sudah terjadi sama saya Itu saya sampaikan ke kalian Seperti itu Oke ya, jadi sekalian tidak paham ya Gampang kok ya Jualan lama itu gampang Pokoknya yang penting Tata bahasa saja Yang enak Yang halus Yang lunak Cara merayu Sama pembeli Yang Bikin apa Sesuatu yang menarik Yang tertarik sama kita Jadi penampilan juga Itu juga penting ya Oke Terima kasih ya Buat kalian ya Jika kalian Apa Menyukai video saya Silahkan Sekali lagi Saya mohon pada kalian Untuk di subscribe Dan nyalakan Tombol loncengnya Biar kalian mendapatkan Notifikasi Tentang Video Youtube channel Ipsat Sambolo Oke Terima kasih ya Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Video saya ini Bermanfaat untuk kalian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax